Hai teman-teman assalamualaikum udah lama gak ketemu ya kali ini Ini kami mau ajak kalian melihat kegiatan sosial yang diadakan rumah sakit AR Bunda Lubulinggau Yang sedang memberiakan hari jadinya ke 8 tahun Pertama kita ke KidZone dulu bareng Kak Wasid dan Kak Umar dari TKIT dan SDIT Abdurrahman Islamic School Lubulinggau Nah teman-teman yang selesai main di KidZone ternyata dapet bingkisan loh Di sela-sela pada sibuk berobat dihibur Mang Yadi dan Om Albin ya Dia bagi-bagi bingkisan untuk pengunjung yang bisa menjawab pertanyaan seputar rumah sakit AR Bunda Lubulinggau Pertanyaannya gampang-gampang dan banyak banget yang atusias sehingga dapat bingkisan-bingkisan lucu Nah kita lanjut ke stan USG kandungan Melihat dokter Wahyu Pranata sedang men-USG ibu hamil Sehingga bisa diketahui kondisi terkini janin dalam kandungan Di rumah sakit AR Bunda Lubulinggau, kamu bisa USG kandunganmu hingga 5 dimensi Oke lanjut kita ke stan pemeriksaan anak-anak Di sini banyak banget ibu-ibu antusias konsultasi tentang perkembangan kesehatan anak-anaknya Ada yang ditimbang, ada juga yang sedang konsultasi gizi Habis dari stan pemeriksaan anak, seru ya kalau kita ngikutin ibu bupati Beliau didampingi dokter Sarah dan dokter Wahyu sedang meninjau stan pemeriksaan mata Di lokasi ini pengunjung juga bisa mendapat layanan fisioterapi Jadi misalkan punggung terasa pegal-pegal bisa dicek memakai alat khusus Yang bisa membuat Sarah lebih rileks dan hangat Bagi ibu-ibu atau remaja putri, yuk kegebian hari jadi rumah sakit AR Bunda Karena pasti ada stan konsultasi kecantikan Di sini kamu bisa menanyakan banyak hal dengan dokter berpengalaman Mulai dari tentang jerawatmu, kulitmu, atau mungkin ada keluhan lain Dan ingat ya teman-teman Kegiatan kebir hari jadi rumah sakit AR Bunda ke 8 tahun ini Gak cuma dilaksanakan di desa Kisatu Tambah Asribu Sirawas Tapi 19 September 2021 nanti ada kegiatan sosial serupa Di halaman Mapolres Kota Lubu Linggal Lalu 25 September 2021 akan dilaksanakan di halaman kantor Bupati Musirawas Utara Nah mungkin kamu ada yang penasaran ya Gimana sih harapan dokter Sarah Aina Rahman di usia rumah sakit AR Bunda yang ke 8 tahun? Ya seperti biasa saya berharap semua ini adalah mendapat berkah dari Allah Yaitu dengan cara ya kita membantu sesama ya Dan semoga juga dari situ juga rumah sakit AR Bunda bisa lebih maju lagi Dan kedepannya bisa selalu ada di hati masyarakat Kedepan apa lagi dokter yang akan ditambah fasilitas atau poliklinis? Insya Allah kami di tahun ini sedang menggodok cat lab itu untuk jantung ya Jadi kalau misalnya ada yang serangan jantung atau apa perlu pemasangan balon Atau tidak perlu jauh-jauh lagi ke Jakarta atau kemana Karena kan itu tidak hanya putus segera Jadi insya Allah kami sedang akan membuat itu Bupati Musirawas pun mengapresiasi sinergi rumah sakit AR Bunda dengan Kodim 0406 Lubu Linggau Dalam menyelenggarakan kegiatan sosial ini Pada ulang tahun rumah sakit AR Bunda dia mengadakan berobat kira di sini Dan penyerahan sembahku serta bantuan pemerintah ini Yang mana berbarengan dengan TMMD Tentara Manunggal Membangun Desa Di situ yang tadi buka jalan di daerah mana? Desa itu Saya rasa ini kegiatan yang benar-benar sama-sama Tentara yang sinergi Saya Bupati Musirawas Rata Mahmud Bersama ini mengucapkan kepada rumah sakit AR Bunda Lumpu Linggau Selamat bulan tahun yang ke-8 Semoga rumah sakit semakin sukses Semakin jaya Dan rumah sakitnya bisa diberikan layang kepada masyarakat Khususnya di Musirawas Lumpu Linggau dan Muraltara Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh